yo halo semuanya gimana nih kabar hari ini baik ya waduh udah lama bener nih nggak upload video baru soalnya miminya lagi sibuk banget ngepet di dunia nyata jadi ya begitulah Oke di kesempatan kali ini kita akan bahas series Netflix lagi ya yang berjudul my name yang baru saja rilis di tahun ini akan bercerita mantan hayalan mimin siapa lagi kalau bukan mba Han Sohi yang coba memburu pembunuh bapaknya dengan cara bergabung dengan organisasi narkoboy yang elit kira-kira bisa nggak ya mantan mimin ini mencapai tujuannya Oke seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung saja kita gas kuih hai 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 Oke film akan dibuka dengan menampilkan mantan mimin di dalam mimpi siapa lagi kalau bukan Han Sohi yang kali ini akan berperan sebagai Yun Jiwoo yang lagi kabur di kontrakannya keluarganya cukup berantakan setelah kematian ibunya ditambah lagi bapaknya yang seorang buronan karena terkenal sebagai perempuan jalanan sekaligus pengheter narkoboy nah karena alasan itu Jiwoo hidup sendirian dan selalu dibunduti pak polisi yang terus-terusan kepo sama keberadaan bapaknya karena melihat bapaknya Jiwoo yang urak-urakan menjadikan Jiwoo jadi target bully sama teman sekelasnya yang no have ahlak sampai-sampai sekolah memutuskan untuk memindahkan Jiwoo ke sekolah lain dong suatu ketika Jiwoo mulai esmosi melihat kelakuan teman lagnatnya hingga akhirnya terjadilah pergelutan di antara mereka walaupun solo versus squad namun Jiwoo dapat meratakan mereka dan pada akhirnya Jiwoo memilih keluar sendiri dari sekolahan daripada lara hati bos tiap hari dibully teruskan ya Jiwoo juga meluapkan amarahnya sama bapak-bapak polisi yang mantau dia mulu ya Jiwoo pun pulang dan ada kiriman kado dan kue untuknya dari sang bapak karena pada saat itu Jiwoo nya tuh lagi ulang tahun yang ke-17 sang bapak pun menelpon Jiwoo buat ucapin selamat ulang tahun ya namun Jiwoo yang udah ngadung marah dia pun ngomel-ngomel sama bapaknya sampai-sampai melontarkan kata-kata yang nyelekit Jiwoo berkata kuanggap ayah sudah mati jadi tak usah kembali sang bapak yang sebenarnya sayang banget sama Jiwoo akhirnya gas kui nyamperin Jiwoo ke kontrakannya dan tanpa banyak cincong meratakan bapak-bapak polisi yang nginep depan kontrakannya Jiwoo bapaknya coba masuk namun pintunya terkunci dari dalam tiba-tiba seorang yang misterius muncul dan tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung ajak kita gas eh ntar intro lagi ya bapaknya Jiwoo pun ditembak di depan matanya Jiwoo dong Jiwoo nya mulai kalut lah menyadari kondisi bapaknya yang mulai sekarat namun bapaknya nggak bertahan lama hingga akhirnya dia pun tewas Jiwoo nya nangis kecil dong disini saat pemakaman geng narkoboy bapaknya Jiwoo datang untuk memberikan penghormatan terakhir dimana dibimbing oleh Choi Moo Jin Choi Moo Jin menganggap bapaknya Jiwoo tuh udah kayak saudara sendiri kayak best friend forever gitulah Jiwoo pun menatap mayat ayahnya yang dimana ada tato di dadanya serta ada jahitan yang cukup besar ya di dadanya Jiwoo pun teringat masa lalu yang tentram bareng bapaknya dimana mereka berencana membangun sebuah rumah yang sederhana di tepi pantai suatu hari nanti namun semuanya telah sirna karena bapaknya yang harus diada Jiwoo pun pergi ke kantor polisi namun ternyata kasus pembunuhan bapaknya dihentikan karena kurangnya bukti gak ada bedanya ya ternyata sama negeri dagelan ini kalau di negara dagelan ini kan harus viral dulu ya baru kasusnya bisa dilanjutin Jiwoo pun akhirnya pergi ke markas Choi Moo Jin dimana disana kayak pabrik narkoboy gitu loh Jiwoo pun meminta bantuan pada Choi Moo Jin agar menemukan pelakunya dan Jiwoo udah fix positif mau ngekill tuh orang kalau ketangkep namun Choi Moo Jin malah memberi Jiwoo sebuah pisau dan menyuruh Jiwoo untuk membunuhnya Jiwoo nya gak berani dong malahan dia kena gambar sama Choi Moo Jin poinnya disini adalah Choi Moo Jin memberi pelajaran ya bahwa setiap ucapan harus dibuktikan dengan sebuah tindakan saat dikontrakan ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kontrakannya Jiwoo nya ketakutan dong namun setelah beberapa saat Jiwoo mulai berpikir bahwa orang itulah pelakunya dia pun kaskui mengejarnya namun mana sempat keburu telat Jiwoo pun pantang menyerah dalam mencari pembunuh ayahnya dia pun menyebar selembaran foto pelaku yang didapat dari CCTV dengan imbalan uang sebesar 5 juta won hingga selembaran itu pun sampai ke tangan Choi Moo Jin Jiwoo mendapat kabar bahwa ada yang tahu keberadaan pelaku namun setelah ditatangi ternyata cuma ada cecunguk-cecunguk pengangguran yang kurang kerjaan yang cuma minat sama duitnya Jiwoo Jiwoo pun akhirnya dikeroyok sama cecunguk-cecunguk berbarno hefa ahlak ini Jiwoo yang gak sadar diri dibawa ke suatu tempat entah dimanakah itu dan tiba-tiba terjadilah crash sesaat terdengar orang-orang yang lagi baku hantam dan ternyata itu adalah Choi Moo Jin yang datang menyelamatkan Jiwoo Choi Moo Jin menanyakan keputusan yang diambil Jiwoo serius nih mau ngekill pelakunya karena memang Jiwoo nya udah fix positif mantep jadi Jiwoo harus belajar ngekill orang dulu Choi Moo Jin pun membawa Jiwoo ke sebuah tempat pelatihan anggota geng narkoboy melihat Jiwoo yang seorang jiwi ya manusia-manusia disana memandang remeh Jiwoo yang ambisinya mengerikan seorang anggota disana bernama Do Gang Je memberitahu Jiwoo kalau skill Jiwoo sudah mantep alias memenuhi syarat Jiwoo bisa bergabung secara resmi di organisasi tersebut sembari menunjuk sebuah gedung markas mereka berada layaknya anak baru Jiwoo diperlakukan layaknya babu disuruh nyuci piring, nyuci baju, sampai-sampai direcehin dong dan tentu saja selalu diasingkan dari lingkungan hingga suatu ketika Jiwoo terpental dan seseorang memegang gunung kembarnya yang katanya imut sekali gunungnya Jiwoo nya gak terima dong dia pun menghajarnya namun Jiwoo yang masih noob tentu saja bukan lawan yang seimbang sejak saat itu Jiwoo berlatih begitu keras latihan Jiwoo dipantau Choi Moo Jin dan dia pun memberi pencerahan sementara itu di sudut ruangan ada dogang J yang memantau mereka dari kejauhan Choi Moo Jin berkata bahwa Jiwoo jangan berpikir untuk menang tapi berpikirlah untuk membunuh jangan coba menggunakan kekuatanmu karena mereka akan lebih kuat darimu jadi Jiwoo harus menyerang titik lemah mereka biar pembelajarannya lebih afdol Choi Moo Jin pun memberikan les privat terhadap Jiwoo dengan semangat 45 Jiwoo pun terus berlatih dan berlatih hingga suatu ketika diadakanlah tarung bebas yang dimana orang yang terakhir bertahan dialah yang akan menjadi pemenang pergelutan massal pun terjadi pukul sana, pukul sini, tendang sana, tendang sini pokoknya bat 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 bodo amat hingga tersisa dogang J dan Jiwoo yang masih bertahan dan yap itu berarti mereka harus berduel di sana dan episode satunya pun selesai yose berakhir sudah episode satunya dan bisa kita lihat TK Jiwoo yang sudah sangat bulat dan gak kenal rasa takut siapa aja hajar bos walaupun skillnya tuh masih minim sekali oke lah pasti sangat seru di episode yang akan datang so stay tune terus karena episode keduanya akan hadir di kesempatan berikutnya tchaaaau sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax